Ya pemirsa, berita selanjutnya datang dari pemerintahan kota yang tegas memberikan teguran ASN yang kedapatan tidak berada di lokasi saat jam kerja. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, usai cuti lebaran 2023 ini menyelenggarakan sidak yang dilaksanakan oleh wali kota dan wakil wali kota untuk memastikan kedisiplinan dari aparatur sipil negara di hari-hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama. Jika pada saat sidak terdapat hasil temuan yang dinilai kurang baik akan menjadi catatan serta pemberian teguran secara tegas terutama jika ada oknum ASN yang kedapatan tidak berada di lokasi saat jam kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh analisi sumber daya manusia aparatur muda pada BKPSDM Kota Pekalongan Febri Wahyu Setia Ningsih saat melakukan sidak bersama wakil wali kota Salahudin, Kamis 27 April. Febri mengungkapkan ada 31 organisasi perangkat daerah dan semua kelurahan yang nantinya akan dilakukan sidak secara bertahap. Sementara untuk tingkat kehadiran dan kedisiplinan sebelumnya sudah dilakukan pantauan baik ke lokasi maupun melalui aplikasi e-presensi. Hanya ada 1-2 persen saja yang mungkin tidak hadir karena beberapa alasan tertentu seperti cuti menikah dan cuti melahirkan. Sedangkan untuk perpanjangan cuti juga hanya 1-2 orang saja yang mengajukan penambahan cuti, itu pun bagi mereka yang mudik ke luar Jawa. Ya, nanti untuk beberapa OPD yang memang terdapat ASN yang tidak berada di lokasi paksa saja kerja, tentu nanti akan kami laporkan pada Bapak Wali Kota dan menunggu ketunya Bapak Wali Kota. Kalau pengalaman yang sudah-sudah itu di tahun-tahun sebelumnya kita akan melakukan memberikan tepung kepada Kepala OPD secara tertentu, lebih menaati ketemu macam kerja maupun. Sampai jumpa di video selanjutnya.